Intro Menjelang penerapan tatanan normal baru, Bupati Landak Karolin Margret Natasa meninjau sejumlah tempat ibadah di Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Peninjauan dilakukan untuk melihat kesiapan jelang penerapan new normal agar tempat ibadah dapat dibuka kembali. Peninjauan dilakukan di gereja, masjid, dan wihara oleh Bupati didampingi Kajari Landak dan Yon Armet 16 Komposit, Sekda Landak, dan Kepala Kantor Wilayah Kemenang Kalbar. Bupati Landak menjelaskan menurunnya angka kasus COVID-19 di Landak dan rumah ibadah yang akan mulai dibuka kembali merupakan tanda kesiapan Kabupaten Landak menuju new normal. Dengan situasi kasus di Kabupaten Landak yang baru kami berencana menghubungkan kembali kehidupan sosial yang ada di Kabupaten Landak. Tidak mungkin selamanya kita bersembunyi di rumah. Oleh karena itu kita akan memasuki fase transisi dan itu yang disebut new life ya oleh Bupak Presiden. Maka kami sudah mempersiapkan hari ini kami mengecek yang beribadah mengenai kesiapan untuk melaksanakan protokol sehatan. Agar seluruh umat demaat menggunakan masker, kemudian mengecek tangan dan kemudian menjaga jarak di dalam. Nah, semudahan bisa segera terlaksana mungkin dalam di sini atau di depan. Surat edaran Bupati sudah kami siapkan berkaitan dengan apa saja yang harus dikenali perseratannya untuk kita melaksanakan ibadah. Kaurin juga menambahkan aparatur sipil negara di Kabupaten Landak juga diminta segera masuk kerja kembali. Sebelumnya, Bupati Landak memimpin apel kesiapan sosialisasi prosedur new normal di posko gugus tugas percepatan COVID-19 Kabupaten Landak dengan tujuan menyosialisasikan pada masyarakat terkait masa transisi new normal. Terima kasih telah menonton!